Hai balik lagi bareng gua FW dan pada kesempatan kali ini gua bakal ngecoba kita nge-fuse gear ya disini jadi ada update yang lumayan gede banget yang memungkinkan kita dapet orange 2 slot dengan cuma-cuma gak cuma-cuma juga sih ya jadi intinya kita modal orange 1 slot sejumlah 3 lalu kita bisa bahannya ada off lan kita bisa dapet orang 2 slot ya itu intinya itu sih bat gua sebelum itu gua bakal coba ngetes karena gua ini lagi punya sakatu koin sebenernya gua gak ragu ya gua gak ragu dengan 3000 sakatu gua ini bisa dapet atau enggak eh bat gua bakal coba di video ini semoga gua nggak hoki jadi biar kalian bisa ketawa di komen-komen di bawah ini ya kalau gitu gua gua bakal coba nge-gacha sekarang dan wait a minute nah tiba waktunya gua bakal nge-gacha jadi kebetulan ini lagi ada event ya jadi ada event di mana red sakatu untuk orange itu bakal naik lalu ada subweapon baru ya subweapon baru subweapon merah itu drop dari boss ya dari nofrey nofrey nama bossnya itu nofrey dan ini dropnya tuh drop ya subweapon ya subweapon merah ini lumayan udah lumayan lengkap ya sekarang untuk semua weapon merahnya udah ada semua boss ya boss akhirnya udah ada dan nanti kemungkinan ini kalian wajib hunting ini karena apa kalau di patch yang di negara sebelah ya jadi ada nanti ada bonus efek atau bonus resonance dari pemakaian gear boss jadi kalian harus pemakai gear boss dan itu wajib ya karena gearbox pasti merah sih ya jadi ini ada subweapon baru kita bakal cek bikin ada novel lalu ada eh belum ada yang jual ya ada novel lalu ada dagger disini kalau gua sih novel ya novel shield ya jadi ini dua dua slot dua slot kristal dan lumayan gede bedanya gede banget attack 84 dan 38 Wow jadi ini subweapon itu ke istimewanya dia dua start dan lumayan ya sebentar kalau mengasalah sih ya bener ya gua saya komen itu men itu sama emang tuh satu satu start ya kalau subweapon ini dua start itu ada HP ada dp-nya dan lumayan banget bedanya lihat gua ini masih pakai satu shot 50 dan ini 84 jadi bedanya 34 ya 34 lalu untuk si devonnya devon pointnya itu bedanya itu 16 sama tempatnya Wow bedanya 16 dari 38 itu sekitar 22 poin itu lumayan banget buat nge-up CP itu berarti sekitar 22 ditambah 30 jadi 50 poin ya 50 poin untuk nge-up CP yuk kalau gitu gua bakal coba kita nge-tes hoki gua kita cari tempat tinggi dulu ya gua bakal naik rumah karena kita pakai Oh enggak ada rumah di sini ya kita bakal pakai mitos naik rumah gua nggak bakal pakai mitos aneh-aneh sekarang karena gua eh tidak punya mitos ya jadi mitos gua ini entah ini nggak bisa nah ini gua bakal naik ke rumah sini kita bakal viewnya view laut nah ini kita bakal ngetes sakatu dengan 3000 koin kalau feeling gua sih ini gua nggak akan dapet Nah gua bakal ngecoba ngejak ngegacah subweapon ya subweapon ini harapannya gua dapet merah tapi sebenernya gua nggak tahu ngarepin dapet merah juga sih ya karena emang pasti bakal ratenya bakal kecil tapi gua bakal coba nge-orange ya nge-orange jadi gua bakal nge-orange apa gua senjata ya yang mending gua coba-coba subweapon kita bakal coba sedikit nah ini kita coba Ken white to see come next nah kita lihat ini lalu kita masukkan ke ini kita nyalain dulu kita bakal coba ngegacah dulu kita ngegacah dua kali ya oke kita buy lagi satu kali lagi kita nanti habis ini kita bakal ngecoba nge-bis satu-satu ya satu oke dua tiga Oh biru empat Oh like ya lima oke biru lagi Oh biru terus ya enam kita coba lagi tujuh Oh tujuh lalu kita coba lagi sekarang lapan eh like 9 Oh hijau ya 10 oke sebelum kita gacah subweapon gua bakal coba ngegacah sekali dulu buat sub main gearnya kita bakal coba coba tes apakah gua oke enggak oke enggak oke kalau gitu sekarang kita bakal habiskan di subweapon gua sih harapannya tidak terlalu berharap ini sih gua lagi berharap buat makanan jadi gua bahar lagi bermakanan black spirit gua jadi gua nggak terlalu berharapan ini mitosnya katanya kalau kita berharap buat makanan black spirit ya atau naikin level beskid biasanya dapetnya bagus kita coba saja ya oh untuk sejauh ini gua masih belum dapet apa-apa kuning pun gua nggak dapet jadi 3500 jangan coba ya kalau ini misal setelah nonton ini kalian tidak hoki ya atau menurut gua gua nggak hoki kalian jangan coba dengan 3500 kalian coba nambahin mungkin sekitar 5000 itu aman ya kalau kata temen gua sih tujuh ribu itu dapet oren dapet oren dapet oren satu buat gua bakal coba oke 2400 masih belum hoki dapet kuning pun nggak ada ya jadi kita bakal coba stop dulu ya nanti setelah udah 1800 gua bakal stop kita bakal coba ngakuin semacam triks lagi semacam mitos lagi ya sebenarnya masih masih aman ya kalau nggak gua bakal coba ngeterusin aja kita tanpa mitos apapun lagi karena 3500 itu dikit sih dikit banget itu nggak sampai 10.000 ya bener sih 3500 nggak sampai 10.000 sedikit banget orang pun nggak dapet sobat udah 1600 udah setengah jalan kita udah setengah jalan orang pun nggak ada kuning pun nggak dapet katanya red kuning ini semakin nah ini semakin naik tapi kok gua nggak dapet-dapet ya ini kuningnya hmm oke kita bakal coba kita tunggu aku ini kuning kuning ayo ayo kuning kuning ayolah please kuning satu aja kuning satulah masa lumayan kan naikin ops jadi gua bakal nanti nyoba ngefuse ya ngefuse atau nge ada fitur baru dari patch ini jadi kita bakal nyoba ngefuse weapon gimana weaponnya itu bakal beda-beda jadi gua punya bow oran jadi nanti gua bakal nyobain ngefuse dengan satu slot gua apakah bisa jadi jadi dua slot tapi sebenernya gua udah dua slot sih capnya jadi gua bakal ngumpulin dua slot buat jadiin liverto ya karena liverto tuh bahannya 3 piece 3 piece 2 slot lalu ada bahan orb lagi yang lumayan gede orbnya kita bakal coba nah sepertinya sepertinya gua gak hoki ini 3500 bau-bau biru wah oke nice 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 sepertinya kalau sub weapon ini emang lagi eh walaupun ratenya naik tapi sub weapon ini lagi banyak diincer ya jadi kalau feeling gua sih ini ratenya kecil banget kalau sub weapon nah coba deh buat ngegacah yang lain karena sub weapon ini masih kecil banget oke kalau gitu kita bakal coba ngefuse sekarang kita bakal pindah ke kem gua udah balik ke kem dan gua bakal ngambil bahannya dulu ya jadi bahannya ini gua udah nyiapin bahan sih nah ini gua udah nyiapin bow 3 kita nyiapin bow lagi lalu gua udah nyiapin off disini nah kita udah nyiapin off guys sekarang kita bakal coba ngefuse ngefuse atau ngefuse dengan fitur yang baru dari patch not februari ini ya kita bakal ngefuse lalu kita force mystical nah disini bahannya ada yang gua udah lengkap ya bahannya jadi untuk membuat liverto nah ini buat liverto tuh bahannya tiga piece dengan dua slot ya dua slot apapun ini kebetulan gua udah punya satu satu piece dua slot yang gua lagi pakai ya jadi gua perlu ada dua slot lagi dan gua bakal nyiapin sekarang nah sekarang kita bakal ngefuse lagi oke sorry kita bakal ngefuse lagi ini minimal kalau nggak salah kata temen gua tuh level 10 blacksmith udah bisa ya udah bisa ngefuse cuma kalian naikin aja karena nanti bakal buat townhall itu bakal ada biasanya ada syarat dari blacksmith jenis ini untuk naik jadi kalau gua nih udah level 12 karena emang kemarin ada perlu syarat ya syarat buat townhall nya kita bakal ngefuse kita ngefuse main weapon ya nah ini sekarang kita entah kita pilih senjatanya kita oh ini kita pick dan apakah gua berhasil jadi gua bakal ngefuse atau ngefuse 3 weapon dengan jenis beda apakah gua bakal bisa jadi swat atau ini bakal bisa jadi bow ini harusnya sih jadinya swat ya karena gua lagi pakai warrior sekarang kita bakal coba ngeforsenya ini udah bahannya udah lengkap ya 123 dan buat kalian yang belum pernah ngefuse it atau ngefuse ini nanti levelnya itu jangan takut ya jadi levelnya bakal menurut atau menurun ya levelnya nanti bakal menurun dari equip kalian terakhir jadi kalau kalian punya dua slot orang yang abal-abal ya orang yang abal-abal yang minus lah atau yang lain lah sekarang bisa naikin dulu lalu nanti kalau udah bahannya lengkap kalian force ulang nanti level enhancement nya itu bakal nurut jadi makal pakai yang terbesar gua bakal coba sekarang misalnya nih ya ini gua bakal coba ya kita bakal enhance gua punya oh gua nggak punya batu cuy kita bakal coba enhance ini kita bakal coba nah kita bakal enhance berasanya nggak ya Wah gagal kita bakal coba nge-enhance ini kita bakal beli batu dulu aja demi kalian nih demi kalian gua bakal coba beli batu disini gua bakal kita purchase all aja ya nah duit-duit kita lagi banyak kita bakal purchase all kita coba kita enhance disini satu oke 100 disini oke kita bakal bikin dua level dua ya kita level dua dan ini oke dan ya dan oke sekarang kita bakal coba nge-force lagi nge-force atau nge-fish ya gampangkan bilangnya kita bakal lihat disini satu eh bukan ya hai eh oh Sarah bukannya liverto cuy bukannya liverto cuy yang ini yang biasa dan kita coba yang as well kali ya yang saya lihat ini minus attack speed eh bebas sih sebenarnya ini kan cuma buat bahan doang kenapa gua sibuk-sibuk mikir ya kita bakal coba craft sini kita view sini nah ini kita lihat kita bakal coba nanti apakah jadinya juria longsword dengan level dua atau enggak kita bakal langsung saja bahannya 570 off gua udah punya 800 kita bakal coba langsung saja dan kita bakal force skill sini oke would you like to craft plus dua ultimate kan jadinya plus dua kita bakal coba langsung dan ini bisa gagal enggak ya kalau mungkin kalian ada yang tahu kalian bisa komen bawah setau gua sih nggak bisa gagal ini jadi gua bakal coba kita lihat sekarang jadinya plus dua ya kan plus dua jadi buat kalian yang masih bingung ya atau bahannya belum lengkap kalian bisa enhance aja enhance aja nanti bakal turun jadi mantep bakal enhancement nya bakal levelnya bakal turun dan kalau kalian senjatanya beda-beda pun itu enggak masalah jadi itu bisa bakal jadi satu dimana katakanlah tadi kalian warrior ya kalian bakal jadinya di warrior nya itu kalau katakanlah tadi gua pakai jadinya aja yang gua bakal jadi giant X ya jnx oke sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat dan jika kalian dapat tanya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya apapun itu kritik dan sana pun intang juga boleh ya terimakasih dan see you on the next video bye bye you you Terima kasih.